Selamat pagi semuanya, pada saat ini kita kembali membahas tentang fotosintesis selanjutan dari fotosintesis part 1. Ini kita masuk pada fotosintesis part 2. Ini sekedar untuk menyambung kembali dengan materi yang sebelumnya. Kita ada fotosintesis part 1, kita telah membahas tentang reaksi independent light reaction. Jadi secara sederhana fotosintesis terdiri atas 2 tahap, yaitu light dependent reaction atau reaksi yang tergantung cahaya, bantuknya air, kita sudah bahas yang lalu, dan yang kedua adalah light independent reaction atau reaksi yang tidak tergantung cahaya. Nah, masuknya karbon dioksida ke siklus Kelvin inilah yang menjadi cikal bakal atau pembeda atau pengklasifikasian tumbuhan yang Anda pernah dengar atau yang mungkin Anda baru dengar tentang tumbuhan C3, C4, dan cam. Ini lintasan siklus Kelvin yang ditulis secara reaksi kinnya. Nah, sebelum lanjut, kita dapat melakukan percobaan, walaupun saat ini kita sementara menghasilkan kuria daring, tapi setidaknya ada bayangan bahwa anggaplah kita mengambil daun GD, kita ekstraksi itu dengan etanol, selanjutnya ekstrak etanol itu kita saring, dan setelah disaring kita pindahkan pada beberapa pH, beberapa sebaran pH dalam Erlenmeyer ini, dan setelah ini yang digunakan pH 4, 4, dan 8, setelah masuk pada pH 8, kita letakkan di ruang gelap, misalnya di gardus, selama 6 jam atau lebih dari 6 jam, baru selanjutnya kita ukur serapannya pada proses, pada menggunakan spektrofotometer UV piece pada panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer, nah kita bedakan antara serapan absorbansi awal sebelum diletakkan pada pH, bisa juga kita ukur yang sudah diletakkan pada pH ini, buffer pH, baru kita ukur yang terakhir, itu mungkin ada data-data yang bisa kita dapatkan tentang reaksi terang di mana terjadi pembentukan ATP, penggunaan ATP pada reaksi gelap, nah selanjutnya pada materi sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang lipurobisco, ribulosa, bifosfat, karboksilase, ini oksigena, ribulosa, bifosfat, karboksilase, oksigenase, ini bentuk enzimnya, enzim ini paling banyak di planet bumi, karena Anda bisa bayangkan sebagaimana jumlah daun yang ada di tumbuhan yang ada seluruh di planet bumi, seluruh planet bumi, maka semelimpahnya sebegitu banyaknya ribulosa, bifosfat, karboksilase, oksigenase, karena banyak terdapat pada daun, pada kloroplas, pada stroma kloroplas, di mana berlangsungnya siklus Kelvin, ini enzim kunci pada siklus Kelvin, karena first state atau langkah awal siklus Kelvin itu menggunakan enzim ini, sehingga dalam identifikasi tumbuhan, gen yang mengkode enzim ini, enzim rubisco, juga sering digunakan untuk mengidentifikasi kekerabatan atau barcoding pada tumbuhan, oke, nah ini Anda lihat, rubisco itu dapat mengkatalisis dua substrat, oksigen dan karbon dioksida, inilah yang menyebabkan pada fotosintesis dapat terjadi respirasi atau fotorespirasi yang mengganggu proses fotosintesis sebenarnya, karena tujuannya seharusnya yang dipiksasi karbon dioksida, bukan oksigen, oksigen itu untuk respirasi, nah fotorespirasi itu contoh ini dimungkinkan ketika justru rubisco memfiksasi oksigen, sehingga yang terjadi adalah respirasi, bahan-bahan yang digunakan yang hasil, yang pospoglikolat atau ribulosabipospat yang ada di dalam siklus Kelvin, diuraikan justru untuk menghasilkan NAD atau ATP, sebenarnya tujuannya adalah reaksi anabolisme, tetapi yang terjadi adalah reaksi katabolisme, dan itu tidak diharapkan dalam proses fotosintesis, tapi dapat berlangsung pada proses fotosintesis. Nah, ini yang menjadi kunci pembelajaran kita saat ini, ada orang yang menyatakan, kok ada tumbuhan C3, ada tumbuhan C4, ada tumbuhan cam, apa yang membedakan? Sekali lagi, yang membedakan tipe tumbuhan ini, ada dinamakan C3, C4, dan cam, maksudnya senyawa pertama atau molekul pertama yang terbentuk berkarbon 3, berkarbon 4, kalau cam itu metabolisme pada krasulasi, acid metabolism, contoh tumbuhan kaktus yang ada di gurun, ini sebenarnya secara sederhana dalam bentuk adaptasi terhadap lingkungan, ekofisiologi, fisiologi, kalau Anda mempelajari nanti mungkin di S2. Jadi bagaimana masuknya karbon dioksida ke dalam siklus gelvin, itulah yang membedakan tipe tumbuhan C3, C4, dan cam. Umumnya tumbuhan di planet bumi itu C3, kita lihat karena C3 berarti memang langsung masuk, CO2 langsung bereaksi dengan, apa, CO2 langsung bereaksi dengan ribosabiposfabosfaboslaser, sehingga senyawa yang terbentuk pertama adalah 3 fosfabosfabosrat atau berkarbon 3, sehingga dinamakan siklus gelvin atau tipe tumbuhan C3, ini langsung masuk ke siklus gelvin. Nah nanti kita lihat lagi untuk yang tumbuhan C4, itu dia CO2 disimpan sementara dalam asam organik berbentuk 4 karbon, yang namaskan lebih efisien. Keuntungan dalam cahaya tinggi atau intensitas cahaya tinggi, suhu tinggi, CO2 rendah. Sehingga bisa disimpan sementara maksudnya. Banyak rumput, rumput-rumputan, graminye, poaseye, misalnya jagung, sorgum, gandum, dan sebagainya, itu tebu juga masuk pada kelompok tumbuhan C4, kalau Anda ingat ini manis rasanya, fosfabosintesis. Pada iklim kering, siklus C4 mengurangi fotorespirasi dan kehilangan air. Kita sudah bahas fotorespirasi yang tadi. Beberapa tumbuhan merupakan peralihan. Dan ini menurut Dalvin dalam plan fisiologi, ada beberapa tumbuhan itu peralihan dari tumbuhan C3 dan C4. Lebih, jadi dari secara sederhana, pada kasus tertentu C4 atau pada proses tertentu dalam metabolisme, fotosintesis, itu C4 lebih efisien daripada C3. Nah, cam dan C4 pada dasarnya mirip, karena senyawa pertama yang terbentuk juga berkabung 4. Dia, stomata mau terbuka pada malam hari. Nah, Anda bayangkan tumbuhan yang ada di burun, kalau stomata terbuka pada siang hari, maka dia akan kehilangan banyak air. Sehingga proses inilah yang membuat saya sulit untuk menyatakan reaksi gelap dan reaksi terang. Karena justru proses reaksi yang membutuhkan cahaya itu berlangsung pada malam hari pada cam. Sementara reaksi yang tidak membutuhkan cahaya itu berlangsung pada siang hari. Jadi kebalikannya dengan tumbuhan C3 dan C4. Oke, nah ini kita lihat lintasannya. Untuk tumbuhan C4, ketika CO2 masuk lewat stomata dalam sel mesofil, minggui fotosintris part 1, kita telah pelajari strukturnya, fosfoinol CO2 akan bereaksi dengan fosfoinol virupat. Fosfoinol virupat, Anda ingat gligolisis sebelum terbentuk asam virupat, ada senyawa fosfoinol virupat. Senyawa berkarbon 3. Sehingga senyawa berkarbon 3 ini, 1, 2, 3, C, ditambah reaksi dengan karbon dioksida akan membentuk senyawa berkarbon 4. Namanya adalah oksaloacetat. Oksaloacetat. Oksaloacetat ini kalau Anda ingat, itu adalah senyawa antara atau intermediate senyawa molekul dalam siklus asam citrat. Ya benar. Nah, oksaloacetat di dalam sel-sel mesofil dapat ditransformasi menjadi molekul berkarbon 4 yang lain namanya malat. Asam malat. Asam malat ini akan menuju ke sel bandel sit, bandel sit yang ada pada tumbuhan C4. Jadi ada sel mesofil, ingat sel bandel sit di mana ada siklus Kelvin, mesofil sel di mana terjadi, jadi pengambilan karbon dioksida, disimpan sementara dalam bentuk oksaloacetat. Kalau sudah mau digunakan, oksaloacetat dikonversi menjadi malat. Dan malat datang ke sel bandel sit. Seketika dia sampai di sel bandel sit, CO2 yang disimpan sementara di malat akan dilepaskan sehingga masuk reaksi dengan ribulosa bifosfat karboxylase membentuk 3-pospogliserat. Ini sudah sama dengan tumbuhan C3. C3 karena maksudnya sudah CO2 berkabung dengan ribulosa bifosfat yang bentuk sel berkarbon 3. Malat yang kehilangan karbon dioksida yang disimpan sementara dari sini itu akan ketika dia melepaskan CO2, dia berubah menjadi asam pirufat. Asam pirufat akan kembali di bawah ke sel mesofil untuk menantikan datangnya CO2 baru untuk diurubah lagi menjadi oksaloacetat. Jadi ini bentuk penyimpanan sementara fiksasi pada tumbuhan C4. Nah, pirufat tentunya karena ini pospoinol pirufat, ini pirufat sendiri, maka akan digunakan energi atau penambahan satu pospoinol organik. Oke, bisa paham? Ini sudah sama dengan siklus Kelvin. Nah, selanjutnya untuk pada tumbuhan cam, karena kondisi ekologi, kondisi lingkungannya, ekofisiologinya berlainan dengan daerah yang lain, daerah misalnya di burun, maka pada malam hari atau pada kondisi gelap, CO2 itu diambil, CO2 itu bereaksi dengan pospoinol pirufat, dirubah menjadi dengan enzim pospoinol pirufat karboksilase, dilepaskan satu pospat inorganik, maka dirubah menjadi oksaloacetat, mirip tadi ya, mirip dengan yang ini, dirubah menjadi oksaloacetat. Nah, oksaloacetat ini kemudian, disimpan sementara menjadi asam malat, ada penggunaan NADH, di dalam fakula, itu terjadi pada kondisi malam hari, stomatanya membuka, CO2-nya diambil. Sementara pada siang hari atau ada cahaya, nah, terjadi proses dekarboksilasi, CO2 yang disimpan sementara di fakula, CO2 yang dalam bentuk asam malat, dikeluar dari fakula, datang ke kloroplas, nah malat tersebut, yang berkarbon 4, ketika dia memberikan satu, melepaskan CO2 sama dengan siklus yang tadi di C4, dia akan, CO2 ini akan masuk ke siklus Kelvin, siklus Kelvin, oke, dimasuk ke siklus Kelvin, sehingga terjadilah produk dari siklus Kelvin, yaitu glukosa yang kita sudah bahkan. Oke, bisa? Nah, ini perbandingan antara C4 dan CHAM, kalau yang ini C4, CO2 masuk, baru ke siklus Kelvin, di sel mana ini? Mesophil? Anda masih ingat? Sel mesophil, ini di sel mesophil, ini sel mandosid siklus, Kelvin berjalan, ada kompartaminisasi pada C4, mesophil tempat penyimpanan sementara CO2, bandosid tempat siklus Kelvin, oke, clear. Dan selanjutnya, kalau pada CHAM, dia kompartaminisasinya bukan pada jenis atau tipe sel, tapi fakuola dan kloroplas, CO2 disimpan sementara di fakuola, ketika digunakan, di bawah ke kloroplas atau bentuk asam malat, dan prosesnya demikian. Tapi tempat berlangsungnya hanya satu tipe sel, yaitu tipe sel mesophil, dan dia ada siklus-siklonisasi antara malam pengambilan, dan pada siang hari siklus Kelvin. Oke, good. Nah, ini proses penyimpanan, kalau siklus Kelvin berlangsung terus meneruskan, akan menghasilkan banyak glukosa. Nah, glukosa yang dihasilkan itu akan disimpan pada roplet, atau grain star, atau pati tempat penyimpanan yang ada di kloroplas. Di organel, apa, kloroplas, di sana dia akan disimpan untuk, ya, kalau pada biji jagung, biji padi, itulah pati yang kita makan simpanan. Kan, kalau kita menanam padi, awalnya daunnya warna hijau, tapi karena dia tanaman semusing, setelah daunnya perlahan-lahan berubah menjadi kuning, berarti efisiensi fotosintesisnya menurun. Nah, setiap fotosintesis, produk fotosintesis yang dihasilkan dari tanaman padi tersebut disimpan, di dalam bulir padi, ini contoh sederhana. Nah, awalnya bulir padi kempis, kosong, tapi ketika seiring bertambahnya waktu, daun mulai menguning, maka bulir padi akan semakin terisi. Itu menjadi bukti bahwa produk fotosintesis disimpan, dalam bulir padi tersebut, dalam bentuk glukosa, tambah glukosa, dan seterusnya akan membentuk pati, polisaka, lida. Oke, nah, di sini, kita sementara diperadabkan dengan perubahan iklim dunia, bumi global warming, pada desanya, cahaya yang dimasuk ke, atau terpapar pada daun tumbuhan, itu kalau dirunut, hanya 5% yang digunakan untuk produk fotosintesis. Sederhananya, reaksi, dari glukosa, dia akan melepaskan ATP, karena dari glukosa, C6 akan diuraikan kembali menjadi CO2, untuk kembali masuk ke reaksi fotosintesis anabolisma, siklus ini terus-menerus berlangsung di planet bumi, selama masih ada cahaya matahari, dan selama bumi masih ada, tidak berhenti menanam dan menuai. Nah, itu hanya intermesis saja. Nah, dengan demikian, apa, efisiensi fotosintesis itu, cuma 5% dari cahaya yang diterima ketumbuhan. Nah, ini Anda bandingkan, pada kondisi tertentu, C3 lebih efesien daripada C4, ini pada kondisi suhu tinggi, C3 lebih efesien, tapi bukan pada proses-proses yang lain, dia lebih efesien kurpanya. Jadi, Anda lihat, ini, fotosintesis meningkat, ini, peningkatan fotosintesis berdasarkan intensitas cahaya. Ini berdasarkan suhu, C3 masih lebih, apa, jumlah khas yield, atau kuantum fotosintesis yang dihasilkan, C3 yang di atas, ini yang C4. Oke? Nah, fotosintesis, pada tumbuhan C4, membutuhkan lebih sedikit nitrogen di daun, daripada C3. Fotosintesis, lebih tinggi per unit nitrogen dalam C4. Manusia meningkatkan jumlah nitrogen global, ya ini bentuk dari metabolisme sewa bernitrogen, itu protein, asam amin dan sebagainya. Peningkatan CO2 mengurangi kandungan nitrogen daun. Jadi, CO2 itu meningkat karena efek rumah kaca salah satu ya. Bisa Anda ingat, pemanasan global meningkatkan kandungan CO2, karena pemantulan panas ke planet bumi, CO2 semakin tinggi. Kita kan, hewan melepaskan karbon dioksida. Oke? Nah, hubungan fotosintesis dengan penguifesien, penggunaan air. Kalau pada tumbuhan C4, menggunakan lebih sedikit air daripada C3. Sehingga stomata tidak selalu terbuka. Bahaya kalau stomata terbuka, banyak melepaskan air dan sebagainya. Ketersediaan air dapat meningkat atau menurun di masa mendatang. Nah, di sini kita bisa berpikir, dengan pemahaman kita tentang fotosintesis pada tumbuhan C3, C4, dan CAM, apa yang bisa Anda rancang untuk penelitian ke depan, baik untuk, karena kan tumbuhan itu produsen, dia menghasilkan bahan makanan utama bagi kita. Apa yang bisa Anda teliti ke depan? Silahkan Anda rumuskan. Nah, ini untuk memprediksi tumbuhan di masa tetap depan, kita harus mengingat bahwa akan terjadi peningkatan CO2, suhu bumi akan terus naik, karena manusia semakin banyak, CO2 dilepaskan semakin banyak. Kecuali pada saat sekarang, yang sementara pandemi COVID-19, 2020 tidak banyak aktivitas, tidak banyak polusi, menurut laporan penelitian, bahwa suhu bumi, ozon mulai terperbaiki kembali, CO2 menurun, dan sebagainya. Mungkin ini mekanisme seleksi alam. Siapa yang akan menang atau kalah C3, C4, bagaimana polusi, misalnya ozon berinteraksi, ini pertanyaan-pertanyaan yang menarik, untuk Anda teliti, sebagai calon biolog ke depan. Nah ini perbandingan antara suhu ekstrim dengan produk fotosintesis. Ini ada hipotesis, bahwa efek CO2 lebih tinggi pada C3 daripada C4 dan C4. Maksudnya suhu, peningkatan suhu, kekandungan CO2 yang tinggi, itu lebih, ini CO2 kan salah satu dari semua kaca, apa dia lebih besar pada C3 dibandingkan C4 dan C4. Efek CO2 lebih tinggi, lebih besar daripada induksi termotolerans, basal dasar termotolerans. Ini maksudnya begini, suhu planet bumi yang tinggi karena iklim gobal, itu akan merusak heat shock protein. Lalu apa heat shock protein? HSP atau heat shock protein adalah protein yang mengemas bentuk awal dari proses, apa namanya, ekspresi gen. Misalnya yang di ekspresi, enzim Rubisco. Ingat, enzim-enzim itu dikoda oleh gen. Maka, enzim-enzim itu harus dikemas oleh protein tertentu yang namanya heat shock protein misalnya, sehingga kalau Rubisco tidak dihasilkan baik atau Rubisco rusak, berarti tidak bisa jadi jalannya siklus kevin. Oke, ini tinggal penelitian, beberapa penelitian. Anda bisa lihat, untuk tanaman jagung, saya sengaja sajikan untuk membandingkan, bisa Anda baca di sini, efisiensi fotosintesis produksinya, dengan apa, berikut ini juga bentuk penelitian, ini juga bentuk penelitian yang dilakukan di negara subtropis, ini juga penelitian, ha, bagaimana yang terjadi, ini kondisi bumi tanpa cahaya, ini bumi dengan cahaya. Oleh karena itu, mari kita menghargai ciptaan Tuhan, dan kita mudah dengan, kita memahami fotosintesis, banyak hal yang kita bisa aplikasikan, dalam lingkungan, di mana kita tinggal. Oke, sampai di sini bagian 2, prolesi fotosintesis, semoga membantu, semoga menjadi suplemen pembelajaran, ketika kita harus belajar dari rumah, karena terjadi, karena untuk penanggulangan, pandemi COVID-19. Terima kasih semuanya, terima kasih atas perhatian, jangan lupa kunjungi, channel pembelajaran ini, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.